Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami Kecer, keluarga ceria Baik, kali ini kita akan membahas tentang Toxic Relationship Oke, gimana hubungan yang tidak sehat Seperti racun yang membunuh kita secara perlahan Kebanyakan hal itu sudah diidap oleh Berbagai macam milenial dari sekarang Ya termasuk anda Kira-kira Toxic Relationship itu seperti apa? Toxic Menurut kamu Yang bisa merubah pribadi Yang menjalani hubungan itu menjadi lebih buruk Kalau yang saya pelajari itu ada beberapa Poin penting Jadi poin pertamanya itu Sering kode-kodean 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 itu juga Merupakan sebuah toxic sih sebenarnya Ya dimana mungkin salah satu pasangannya itu lagi sibuk Lagi banyak masalah di kantor atau di luar Di luar hubungan mereka Sedangkan Si pasangannya yang satunya lagi Itu menuntut Agar bisa dimengerti Dengan cara memberikan kode-kode itu Terima kasih 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 Selamat kerjaan Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Sem Vive denganоду Selamat malam Selamat malam Selamat malam Terkadang ada beberapa pasangan yang memberikan reward Untuk menutupi kesalahannya tanpa dibicarakan dulu Jadi menutupi kesalahan dengan sesuatu yang bersifat sementara Oh dia benar jadi jalan saja si dede hanyata ya Halo guys saya sama Sumanis saat ini Katanya kamu tapi kadang pegangan Teddy itu ya Halo Ya walaupun soal Kamu di mana sih? Beneran di rumah Nah pada saat tadi aku berusaha aja liat si dede hanyata di Instagram itu Kamu lagi jalan baru dia terus pegang-pegang itu jenggot kamu tuh Temen itu mana ada temen itu yang kayak gitu Pelan-pelan jenggot kayak gitu Mesra-mesra gitu Hah maaf? Ngapain maaf-maaf? Gak ada gak ada Capek aku ngurusin kamu kayak gitu terus Udah udah maaf-maaf Halo 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 saya? Hah dimatiin Ih deng Gimana jadi ketahuan? Kamu kenapa kok Snapchat-Snapgram gitu Kan jadi ketahuan Kalo kita jalan Kat Wah ih aku mesti gimana nih? Apa kasih aku Aku kasih hadiah aja? Iya 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 Kira-kira apa ya? Yang dia suka? Yang dia suka? Ya saya tahu dia enggak Hah kamera dia kan suka foto-foto Kalo beli dulu aja Gak apa nih? 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 Aku beli ini tadi atau? Gak apa sih mas? Kamu kan suka foto-foto Gak apa sih? 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 Ia parah banget Pokoknya buat kalian semua tipsnya itu mungkin tolong hindari hubungan yang bersifat racun itu bisa membunuh Anda bro karena kehidupan itu bukan cuma milik Anda saja pasangan Anda juga punya kehidupan yang masing-masing baik dan buruk semua itu punya semua tahu akan dirinya semua udah dewasa kita tahu mana yang baik, mana yang buruk jadi kalau untuk sifat cemburu kecemburuan itu boleh saja tapi jangan sampai berlebih ada ke atas Anda misalnya pasangannya nge-like foto cewek komen-komenan sama temannya cewek berlawinan jenis ya dia marah wah itu udah gak wajar sih kebanyak kayak gitu lah jadi sifat cemburu yang ada masalah diselesaikan diomongin komunikasi yang baik terus saling percaya itu penting kalau kamu gak percaya buat apa kamu jadikan dia pasangan kamu jadi mau ketika kamu sudah terlibat dalam percintaan tingkatkan rasa percaya saya rasa itu emosinya juga harus bisa dijaga jadi kalau ada sebuah masalah tolong didengarkan gak usah sebuah masalah tidak usah dicampur adukan dengan sebuah opini-opini yang mungkin memojokan si pelaku atau memojokan pasangan yang ingin kita ibaratnya disalah-salahin lah jadi kayak gitu aja kontrol emosi negatif komunikasi yang jaga komunikasi yang baik dan saling percaya dan tetap semangat untuk hidup sampai jumpa di konten-konten catcher selanjutnya nanti di kedepan mungkin sudah ada Eko juga ada saya dan masih tetap ada denju dedenjo oke see you on the next video bye bye